Hai, co-friend. Ada soal yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Garis pada bidang koordinat di bawah ini akan membentuk segitiga jika dihubungkan dengan titik koordinat. Titik koordinat merupakan kedudukan titik di suatu bidang kartesius. Bentuk titik koordinat yaitu E, Y. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita coba setiap titik yaitu A, B, C, dan D. Pertama, kita coba titik A. Titik A adalah 0,0. 0,0 terletak di sini ya, co-friend. Lalu kita hubungkan titik ini dengan garis hitam ini. Ternyata membentuk suatu garis lurus. Sehingga jawaban yang A ini adalah salah. Kemudian kita coba titik B. Untuk menentukan titik B, pertama kita lihat pada sumbu X-nya, yaitu pada angka 3. Kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian pada sumbu Y-nya, kita beri tanda pada angka 1. Lalu kita tarik garis putus-putus ke arah kanan dari angka 1 dan ke atas dari angka 3. Sampai kedua garis tersebut saling bertemu, yaitu di sini. Sehingga titik B-nya adalah di sini ya, co-friend. Lalu kita hubungkan dengan garis hitam ini. Nah, ternyata membentuk bangun segitiga. Kemudian kita coba untuk titik C. Pertama kita cari terlebih dahulu letaknya di mana. Dengan cara yang sama seperti tadi. Yaitu melihat sumbu X-nya terlebih dahulu pada angka 4 dan pada sumbu Y-nya juga pada angka 4. Lalu tarik garis putus-putus hingga keduanya saling bertemu, yaitu di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis hitam ini. Ternyata membentuk suatu garis lurus. Maka titik C, jawabannya adalah salah. Lalu kita coba juga dengan titik D, yaitu 5,5 yang terletak di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis hitam tadi. Nah, ternyata membentuk garis lurus juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah titik B, yaitu 3,1. Hore, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, co-friend. Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.